Setan Harpa Jilid 30. Kedengaran suara bentakan keras berkumandang dari depan sana, Ong Bun Kim dan Tia Eng segera menerjang bersama keluar dari gua itu dengan kecepatan tinggi. Tampak di mulut gua terdapat puluhan orang manusia tanpa sukma sedang mengerubuti iblis cantik pembawa maut, pertarungan sedang berlangsung amat seru sekali. Meskipun iblis cantik pembawa maut harus mengempi tubuh Dewi Mawar Merah di bawah ketiaknya, tapi gerak-geriknya masih gesit, cepat, cekatan dan berbahaya. Dengan suatu lompatan lebarong Bun Kim segera meluncur ke depan sana, di tengah bentakan nyaring tenaga pukulannya telah dilancarkan berulang kali. Jeritan-jeritan kesakitan yang memilukan hati segera berkumandang saling susul-menyusul. Tia Eng tidak ambil diam, dia pun segera terjun ke arna pertempuran dan melibatkan diri dalam pertempuran yang amat sengit itu. Mendadak terdengar iblis cantik pembawa maut mendengus tertahan, tiba-tiba badannya terjungkal ke atas tanah dan tak mampu berkutik lagi. Peristiwa ini dengan cepat mengejutkan sekali hati Ong Bun Kim yang sedang bertempur. Dengan suatu lompatan kilat Tia Eng meluncur ke depan dan mencengkeram badan iblis cantik pembawa maut. Tapi pada saat itu juga muncullah peluhan gulung tenaga pukulan maha dasyat yang segera menyelimuti sekujur badannya. Dalam keadaan begini, kendati pun harus pertaruhkan keselamatan jiwanya. Tia Eng bertekad akan menolong nyawa iblis cantik pembawa maut, maka dikala ia berhasil mencengkeram tubuh perempuan itu, tiga buah pukulan dasyat dengan telak menghajar di atas tubuhnya. Waak darah kental segera menyembur keluar dari mulutnya. Ku bunuh kalian semua bentak Ong Bun Kim dengan gramnya. Di tengah bentakan yang amat nyaring, tenaga pukulannya yang maha dasyat telah dilontarkan ke depan. Di tengah jeritan ngeri yang memilukan hati, dua orang manusia Ye U Leng Lo Jin tergeletak mati di atas tanah. Puluhan orang Ye U Leng Jin lainnya bertambah kalap, sekali lagi mereka menerjang ke muka dan menerkam Ong Bun Kim dengan gramnya. Ong Bun Kim membentak nyaring, telapak tangan kirinya diayunkan ke depan melancarkan sebuah pukulan dasyat. Tenaga pukulan yang digunakan Ong Bun Kim dalam serangannya kali ini benar-benar luar biasa sekeji, sayang pada saat itulah mendadak ia merasakan kepalanya pusing tujuh keliling, semuanya berputar-putar dan pandangannya menjadi gelap. Setelah itu tiba-tiba badannya terjungkal ke atas tanah. Keadaan tersebut tak jauh berbeda dengan keadaan yang dialami iblis cantik pembawa maut barusan. Tia Eng yang menyaksikan kejadian ini menjadi terperanjat sebebkali. Bun Chu teriaknya tertahan. Tangan kanannya dengan cepat menyambar ke depan dan mencengkeram tubuh Ong Bun Kim. Sesungguhnya Ong Bun Kim jatuh pingsan lantaran ia sudah terkena senjata rahasia yang amat beracun sekali. Sebagai mana diketahui, sewaktu menerjang keluar dari lapisan kabut putih yang sangat tebal tadi pahanya telah terhajar sebatang senjata rahasia beracun, dengan kekejian racun tersebut, dalam waktu singkat daya kerja racun di dalam tubuhnya sudah mulai bereaksi. Iblis cantik pembawa maut sendiri pua roboh di atas tanah lantaran termakan oleh sambitan senjata rahasia beracun itu. Begitulah, di saat Tia Eng sedang menyambar tubuh Ong Bun Kim yang roboh terkapar, puluhan gulung, tenaga pukulan yang maha dasyat kembali meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Bela Amn. Bela Amn dua kali benturan keras terjadi, lagi-lagi Tia Eng termakan oleh dua buah pukulan keras yang dasyat sekali. Untuk kesekian kalinya dianguntah darah segar. Bayangan manusia segera berkelebat lewat, beberapa sosok bayangan manusia dengan cepatnya menerjang ke arahnya. Andai kata Tia Eng tidak takut terhadap pengaruh racun, niscaya keadaannya sekarang tak akan jauh berbeda dengan keadaan Ong Bun Kim maupun Iblis cantik pembawa maut. Untung saja keadaannya berbeda, maka dengan dua belah tangan menenteng tiga sosok tubuh manusia dia berusaha melarikan diri dari sana, padahal ketika itu dia sudah tak bertenaga lagi untuk melakukan perlawanan, ia sadar kecuali kabur dari tempat celaka tersebut, kalau tidak sudah pasti nyawa mereka akan lenyap di sana. Maka sambil berpekek nyaring, tiba-tiba tubuhnya berkelebat ke depan dan melarikan diri cepat-cepat. HMMM tanda seru. Kau anggap masih mampu untuk kabur dari tempat ini seseorang mengejek dari belakang. Puluhan sosok manusia Yeuleng Jin dengan ketatnya mengejar terus dari belakang, sebaliknya Tia Eng meski sudah menderita luka yang cukup parah, namun gerakan tubuhnya masih tetap cepat dan ringan sebalik. Sepanjang jalan remelarikan diri dari situ, berulang kali Tia Eng muntah darah segar. Sungguhpun badannya sudah lemas tak bertenaga, pandangan matanya sudah menjadi gelap dan langkahnya makin sempoyongan, akan tetapi ia tetap mempertahankan dirinya, dia bertekad untuk menyelamatkan diri dari sana, yang paling penting adalah menyelamatkan jiwa Ong Bun Kim dari ancaman bahaya maut. Bab 95 begitu ingatan tersebut muncul di dalam benaknya, tekad itu menjadi semakin bulat dan dia merasa seolah-olah mendapatkan tambahan tenaga sehingga larinya semakin lama semakin kencang. Rupanya kawanan Ye U Leng Jin di belakangnya tak rela melepaskan musuhnya yang sudah terluka parah itu dengan begitu saja, dengan ketatnya mereka mengikuti terus dari belakang. Setelah melarikan diri sekian lama, pemuda ini mulai sempoyongan dan akhirnya roboh terjengkang ke atas tanah, darah sedar kembali menyembur keluar dari mulutnya. Hampir bolah dibilang ia sudah tak bertenaga lagi untuk melangkah bangun dari atas tanah. Suara bentakan keras dan pekihkan nyaring dari belakang sana terdengar makin lama semakin mendekat, suara tersebut bagaikan guntur dasyat yang menggetarkan benak tiaeng, membuat hatinya bergetar kembali dengan kerasnya. Dengan susah payah dia merangkak bangun lagi dari atas tanah, kemudian sambil menggigit bibir ia membopong tubuh iblis cantik pembawa maut serta Ong Bun Kim dan kembali dia lanjutkan usahanya untuk melarikan diri dari sana. Pandangan matanya sudah demikian kabur, hampir boleh dibilang ia sudah tak sanggup lagi untuk melihat jelas pemandangan yang terbentang di depan matanya. Lari hanya ingatan lari saja yang berada dalam benaknya, kecuali itu dia boleh dibilang sudah lupa di manakah ia berada, ia sudah lupa dengan keadaan yang ada di sekeliling tempat itu. Begitulah, dengan berlarian tanpa arah tujuan, beberapa li kembali sudah dilewatkan. Akhirnya tibalah ia di atas sebuah tebing yang amat terjal, dalam lamat-lamatnya pikiran, dia tak tahu kalau dirinya berada di suatu tempat yang berbahaya, dengan sempoyongan dia berlarian terus menelusuri tebing curam itu menuju ke atas. Tiba-tiba kakinya menginjak tempat yang kosong. Arah-ah di tengah jeritan tertahan, tubuhnya berikut tubuh Ong Bun Kim dan iblis cantik pembawa maut segera mencebur ke dalam jurang yang tiada taranya itu. Dalam keadaan setengah sadar setengah tidak, setelah mengalami suatu goncangan yang sangat keras, Ong Bun Kim merasakan sekujur badannya menjadi amat dingin, ia mulai sadar kembali diri pingsannya. Pemuda itu mencoba untuk menggelengkan kepalanya lalu bangkit berdiri, dengan pandangan sayur dia awasi sekejap sekeliling tempat itu, dijumpai ia berada dalam sebuah kolam yang tidak begitu besar, air kolam itu tidak dalam, sewaktu berdiri airnya hanya sebatas dada, hampir boleh dibilang ia tak tahu apa gerangan yang sesungguhnya telah terjadi. Mendadak. Ia mendengar jeritan kaget seorang gadis berkumandang memecahkan keheningan. Ketika Ong Bun Kim mencoba untuk berpaiin ke arah mana datangnya suara itu, maka tampaklah seorang gadis telanjang sedang mandi di dalam kolam tersebut. Ong Bun Kim merasa terkesiap sekali, sehingga untuk beberapa saat lamanya dia hanya berdiri termangu di situ. Lama, lama kemudian, ia baru teringat akan tiaeng sekalian, sambil mengerahkan sisa tenaga yang dimilikinya, dia segera menyeret mereka naik ke atas tepi kolam. Setelah mengerahkan semua sisa kekuatan yang dimiliki Ong Bun Kim, akhirnya pemuda itu berhasil juga menyeret semua orang naik ke tepi kolam namun dia sendiri segera roboh terjengkang setelah kehabisan tenaga. Ketika sadar kembali dari pingsannya, pemuda itu menemukan dirinya sedang berbaring di dalam sebuah kamar, agaknya kamar tidur seorang perempuan maka dia pun lantas teringat kembali akan gadis telanjaak yang dijumpai kolam dalam tadi. Mungkinkah dia yang telah menyelamatkan jiwanya? Bagaimana dengan rekan-rekannya? Teringat sampai di situ, diam-diam Ong Bun Kim merasa terkejut sekali. Mendadak ia mendengar ada suara langkah kaki manusia bergema ke arah dalam ruangan itu. Ketika Ong Bun Kim mendungakan kepalanya, maka tampaklah seorang dayang berbaju hijau yang berusia 5-16 tahunan berjalan masuk ke dalam ruangan dan menghampiri pembaringan. Ong Bun Kim ingin melompat bangun, namun tak berdanya sebab seluruh badannya lemas tak bertenaga. Dayang berbaju hijau itu langsung berjalan ke hadapan Ong Bun Kim, wajahnya tanpa emosi, setelah memandang sekejap diri Ong Bun Kim, katanya, kau sudah lama sadar kembali? Ong Bun Kim agak tertegun, kemudian sahutnya. Baru saja sadar, tempat manakah ini kamar dari Ji Syo Chia kami bagaimana dengan rekan-rekanku tak usah khawatir, mereka sedang merawat lukanya dalam kamar yang lain, keadaannya sudah tak mengkhawatirkan lagi. Sehabis mendengar perkataan itu Ong Bun Kim baru merasa lega sekali, katanya kemudian, terima kasih banyak nona atas budi pertolongan kalian toh bukan aku yang menolongmu, buat apa kau musti berterima kasih kepada ku kalau begitu, tolong sampaikan kepada Syo Chiamu bahwa aku merasa berterima kasih sekali atas pertolongannya Syo Chia suruh aku datang membawamu pergi menjumpainya Ujarda yang berbaju hijau itu dingin. Mau apa aku tidak tahu tapi aku, di sini ada sebungkus obat, telan dulu dia merogoh dalam sakunya dan mengeluarkan sebungkus obat kemudian diserahkan kepada Ong Bun Kim. Si anak muda itu tertegun, akhirnya dia menerima juga pemberian obat itu dan menelannya. Tak lama setelah minum obat, akhirnya Ong Bun Kim dapat bergerak kembali, ia lantas bangkit berdiri dan menengok ke arah Dayang berbaju hijau itu ujarnya sambil tersenyum. Nona, harapkah suka membawa jalan, Dayang berbaju hijau itu tidak berbicara apa-apa, dia membalikan badan dan berjalan keluar dari sana. Ong Bun Kim tak tahu di manakah ia berada sekarang, terpaksa diikutinya Dayang berbaju hijau itu keluar dari ruangan tersebut. Sesudah keluar dari pintu mereka berbelok menelusuri sebuah serambi panjang, di luar serambi adalah sebuah kebun bunga dengan gunung-gunungan, pemandangannya sangat indah. Tak lama kemudian, ia sudah diajak masuk ke dalam sebuah ruangan besar, perabot dalam ruangan itu rata-rata sangat indah dan mewah. Ong Bun Kim menjumpai ada dua orang gadis berbaju hijau duduk berjajar di dalam ruangan tersebut. Salah seorang di antaranya ternyata gadis telanjang yang pernah dijumpai sedang mandi di dalam kolam itu. Paras muka kedua orang gadis itu rata-rata amat cantik, sikapnya juga anggun sekali, buru-buru Ong Bun Kim maju ke depan memberi hormat kemudian katanya, Terima kasih banyak atas pertolongan yang telah Nona berdua berikan kepada kami. Tak usah banyak ada tukas Nona baju hijau yang agak tewaan dengan dingin. Ketika mendengar suara dingin yang hakikatnya tanpa emosi ataupun perasaan itu, Ong Bun Kim merasakan hatinya bergidik, dengan wajah agak berubah di awasinya kedua orang itu tanpa berkedip. Nona baju hijau yang lebih tewaan itu kembali berkata dengan suara dingin. Kau jangan keburu senang dulu, aku belum menyelamatkan kalian, jarum beracun itu masih belum tercabut keluar Ong Bun Kim merasa tercekat sekali, tapi kemudian katanya sambil tertawa. Tapi bagaimanapun juga kau telah menolong kami semua dari ancaman maut, siapa namamu aku bernama Ong Bun Kim, siapa pula kedua perempuan dan seorang pria itu yang lelaki adalah anak buahku. Kalau begitu, kau adalah seorang ketua dari suatu perguruan besar dalam dunia persilatan. Benar apa nama perguruanmu itu? Aha, soal ini tak perlu ku tanyakan, toh kami sama sekali tidak tahu menahu tentang segala macam perguruan yang ada dalam dunia persilatan. Setelah berhenti sebentar, kembali lanjutnya, siapa pula yang perempuan itu dia adalah bibiku dan ciciku. Mereka bertiga sudah terkena jarum berbisa kata nona berbaju hijau itu dengan suara dingin, terutama sekali cicimu, agaknya dia sudah terkena pengaruh ilmu sesat. Mendengar perkataan itu Ong Bun Kim merasa terperanjat sekali. Dari, dari mana kau bisa tahu aku dapat melihatnya timbul rasa hormat dan kagum dalam hati Ong Bun Kim. Setelah mendengar perkataan itu katanya, tidak ku sangka kalau nona adalah seorang tokoh lihai yang berilmu silat sangat tinggi, maaf kalau Ong Bun Kim kurang hormat tak usah sungkan-sungkan, aku ingin bertanya kepadamu, kalian ingin mati ataukah ingin hidup? Mendengar pertanyaan tersebut, kembali Ong Bun Kim menjadi termangu-mangu. Bagaimana dengar, mati? Bagaimana pula dengan hidup ada syaratnya? Apakah syaratnya jika ingin mati? Kami tak akan menolong kalian dan menghantar kalian keluar dari siau suikian ini, seandainya ingin hidup aku akan menolong kalian, tapi kalian dilarang pergi meninggalkan tempat ini, jadi kami harus tetap tinggal di sini untuk selamanya benar, lagi pula kau sudah melihat tubuh adikku dalam keadaan telanjang bulat, lelaki dan perempuan ada batasnya, setelah kau melihat bagian rahasia dari tubuh adikku, sudah sepantatnya jika kau memberi pertanggungan jawabnya pula. Ong Bun Kim segera merasakan tubuhnya bergidik dan merinding, katanya agak gemetar. Maksudmu, maksudmu, kau harus mengawini adikku soal ini, jika kau tak sanggup untuk melakukannya, lebih baik kalian mati saja di sini, kau menggerta aku seru Ong Bun Kim. Boleh dibilang begitulah untuk sesaat lamanya Ong Bun Kim menjadi tertegur dan berdiri termanggu-manggu, sampai lama sekali dia baru berkata, boleh saja untuk mengawininya, tapi kami harus pergi meninggalkan tempat ini tidak bisa, kenapa kau bersikeras menyuruh kami untuk tetap tinggal di sini seru Ong Bun Kim penasaran. Sebab kau dan anak buahmu itu akan menjadi suami kami, kalian harus tahu bahwa jarum beracun itu sudah menghajar paha dan bawah perut kalian, teori ini sudah teramat jelas sekali, dan andai kata kami harus menolong kalian maka terpaksa pakaian mustidi, ketika berbicara sampai di situ, mendadak ia, membungkam dan tertawa jengah, tambahnya, sekalipun tidak ku jelaskan, tentunya kau juga mengerti bukan yaa, aku mengerti maka dari itu kalian harus tetap tinggal, di tempat ini. Kami toh bisa saja membawa kalian pergi meninggalkan tempat ini, kata Ong Bun Kim. Kami tidak akan pergi dari sini, sekarang kau mesti pertimbangkan secara baik-baik, mau atau tidak terserah kepadamu sendiri, kami tak akan memaksa ketika dilihatnya pihak lawan sudah tidak memberi kesempatan lagi untuk melakukan perundingan, maka ia pun bertanya Iagi, apakah kau bisa membebaskan pengaruh ilmu Gisintai Hoat dari kakak nisanku itu tentu saja bisa tiba-tiba muncul suatu saat di dalam benaknya, dia merasa kalaupun pihak lawan memaksanya dengan menggunakan kekerasan, mengapa tidak ia luluskan lebih dulu kemudian baru membuat rencana selanjutnya. Jika mereka ingin melarikan diri dari tempat itu, rasanya hal tersebut masih bukan sesuatu perbuatan yang terlalu menyulitkan. Berpikir sampai di situ, maka ujarnya sambil tersenyum, baiklah ku luluskan permintaanmu itu benar-benar meluluskan atau cuma berpura-pura, tentu saja benar-benar meluluskan bagus sekali, jika kau mempunyai niat jahat, akhirnya yang rugi toh juga kalian sendiri Ong Bunkin merasakan hatinya bergidik setelah mendengar perkataan itu, tapi wajahnya masih tetap tenang seperti sedia kala, katanya, tak mungkin, harap kau jangan khawatir. Aku tak akan bisa berlegah hati, dia lantas berpaling ke arah gadis berbaju hijau di sisinya. Seraya berkata lagi, adikku, ajaklah dia untuk mengobati luka itu. Nona berbaju hijau itu segera bangkit berdiri sembari berkata, Ong Syao Hiap, harap kau bersedia mengikuti diriku. Seraya berkata ia lantas bangkit berdiri dan beranjak dari tempat tersebut. Baru saja Ong Bunkin akan pergi, Nona baju hijau tersebut telah bertanya lagi, Ong Syao Hiap, ada satu hal lupa ku tanyakan kepadamu, urusan apa siapakah nama anak buahmu itu dia bernama Tia Eng Lham? Silahkan kalian pergi. Ong Bunkin segera mengikuti Nona berbaju hijau yang lebih muda itu menuju ke kamar sendiri. Berbaringlah kata Nona berbaju hijau itu kemudian. Ong Bunkin tersenyum, tanyanya kemudian, Nona siapa namamu aku bernama Lulan, Enciku bernama Luhang? Ia tertawa, cantik sekali sewaktu tertawa juga menawan hati. Nona lu kenapa kalian bersikeras untuk menahan kami tetap tinggal di sini? Tanya Ong Bunkin kemudian. Ibuku yang menetapkan peraturan tersebut, jawab Lu Yan Sambail tertawa, lalu setelah berhenti sejenak terusnya. Ong Shaw Hiap, kau pun jangan terlalu menyalahkan kami karena kami telah memaksamu untuk mengawini kami berdua, andai kata Luka yang kalian derita letaknya di tempat lain, tentu saja kami pun tak akan memaksa kalian untuk tetap tinggal di tempat ini. Aku mengerti suatu perkawinan yang berdasarkan pada suatu paksaan tak mungkin bisa mendapat kebahagiaan, sebab hubungan antara suami istri adalah hubungan yang didasari oleh cinta kasih. Aku pikir lebih baik tunggu saja sempat kalian memahami kami sebelum perkawinan dilangsungkan. Gadis itu bisa mengucapkan itu, sesungguhnya hal ini sama sekali di luar dugaan Ong Bunkin, mendadak ia menemukan bahwa pihak lawan sangat baik dan berbudiluhur. Maka dia pun tertawa dan manggut-manggut. Kembali gadis itu berkata, Berbaring ya, aku hendak menotok jalan darahmu sekali lagi Ong Bunkin manggut-manggut dengan suatu gerakan cepat. Nona berbaju hijau itu mengayunkan tangan kanannya melancarkan sebuah totokan. Ong Bunkin segera tertidur dengan nyenyaknya. Ketika sadar kembali, Lu Yansi Nona berbaju hijau itu sudah berdiri di depan pembaringan seraya berkata, Jarum beracun itu sudah ku cabut keluar, aku pun telah membubuhkan obat di atasnya, lewat satu dua hari kemudian luka tersebut akan sembuh dengan sendirinya kau tak usah khawatir. Ong Bunkin menghela nafas panjang ujarnya kemudian, Nona lu entah bagaimana caranya aku harus mengucapkan banyak terima kasih kepadamu. Sudahlah, jumpai mereka baiklah Ong Bunkin lantas turun dari pembaringan dan berjalan keluar dari ruangan, Ia merasa meski mulut lukanya agak sakit, akan tetapi sama sekali tidak menjadi halangan lagi, maka dia mengikuti Lu Yan menuju ke ruangan lain. Dari dalam kamar tampak seseorang berjalan keluar, dia adalah Lu Hong, wajahnya masih tetap dingin, kaku, tanpa emosi. Setelah memandang sekejap ke arah Ong Bunkin, katanya, sekalipun tiar saw hiap sudah termakan oleh jekarum beracun, terapi berhubung kekuatan tubuhnya luar biasa, racun dari jarum tersebut tak mampu menjalar kemana-mana, sekarang ia telah sembuh kembali, masuk dan tengoklah dia, adikku, mari kita pergi, bagaimana dengan bibi dan kakak nisanku? Sekarang kami akan pergi menolong mereka berdua, sesusah berkata, mereka lantas beranjak, pergi meninggalkan tempat tersebut. Ong Bunkin juga jalan masuk ke dalam kamar. Ia saksikan Tia Eng sedang berdiri di depan pembaringannya sambil termangu-mangu, ketika mendengar suara langkah kaki, dia lantas mendongakan kepalanya dan menatap wajah Ong Bunkin lekat-lekat, kemudian tegurnya. Buncu, apakah kau benar? Baikah keadaanmu? Terima kasih banyak atas perhatian Buncu, tapi bagaimana kita sekarang? Apanya yang bagaimana nona itu bilang kau dan aku harus tetap tinggal di sini ya? Betul ah 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 ah, hal ini mana boleh jadi? Seandainya dalam perguruan sampai terjadi suatu musibah, akibatnya tentu tak akan terlukiskan dengan kata-kata, apakah Buncu tidak berpikir sampai ke situ? Aku sudah berpikir sampai ke situ, tapi kita harus tinggal di tempat ini, secara ringkas dia lantas menceritakan apa yang terjadi kepada Tia Eng. Mendengar itu, dengan wajah berubah Tia Eng lantas berseru. Kita harus kawin dengan mereka benar ah ah ah, hal ini mana boleh jadi? Tidak mungkin, tidak mungkin, aku tak bisa menerima syarat ini, aku telah berjanji dengan Ye U Ching, aku tahu, bisik Ong Bun Kim, itulah sebabnya kita harus melarikan diri dari sini, tapi, mampukah kita kabur dari sini ya? Mampukah mereka untuk melarikan diri dan situ? Dengan suara dalam dan berat sahut Ong Bun Kim. Sekalipun tidak mampu untuk melarikan diri, kita juga harus mencobanya, Buncu adalah seorang ketua dari suatu perguruan besar, mana boleh kau ingkari janji yang telah kau ucapkan? Aku lihat care ini tak bisa dilakukan, kontan Ong Bun Kim berdiri tertegun setelah mendengar perkataan dari Tia Eng tersebut. Betul, bagaimanapun juga dia adalah ketua dari suatu perguruan besar, mana boleh ucapan seorang ketua dari satu perguruan tak bisa dipegang teguh? Seandainya dia sampai mengingkari janji, dan peristiwa itu sampai tersiar luas di dalam dunia persilatan, bukankah semua orang akan mentertawakannya? Maka sesudah termangu-mangu sejenak, dia pun lantas berpaling dan memandang sekejap ke arah Tia Eng, lalu tanyanya, lantas apa yang mesti kita lakukan aku, aku mana tahu. Bab 96 setelah tertegun beberapa saat lamanya, Ong Bun Kim segera menggertak giginya kencang-kencang, kemudian berkata, demi teratasinya semua masalah yang kita hadapi, mau tak mau aku harus mengingkari janji satu kali, selesai membasmi perguruan Yeuleng Bun dari muka bumi, aku baru akan balik lagi ke sini untuk memberi keterangan kepada mereka, tapi bagaimana caranya untuk melarikan diri? Tentu saja kabur dikala mereka sedang tidak menaruh perhatian Tia Eng manggut-manggut, ia cukup memahami perasaan dari Ong Bun Kim, seandainya bukan dikarenakan tugas dan kewajibannya yang berat demi kepentingan perguruan, sesungguhnya dia bukan seseorang yang mau mengingkari janji. Maka kembali Tia Eng bertanya, Seandainya mereka memaksa kita untuk kawin kita berusaha untuk mengulur waktu, maksudmu kita menunda terus saat perkawinan itu, dan kalau bisa tidak kawin dengan mereka tanya Tia Eng dengan wajah tertegun. Benar tapi kau toh sudah meluluskan permintaan orang Yeaa, ketika itu aku terdesak oleh keadaan, mau tak mau aku musti meluluskan permintaannya, Tia Eng menghbelah nafas panjadi, katanya. Aai, aku khawatir kalau kejadian ini bakal mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa yang tak terselesaikan. Belum lagi perkataan itu disampaikan, terdengar suara langkah perlahan bergema memecahkan keheningan, sewaktu mendongakan kepala, tampak Lu Yan sambil mengajak iblis cantik pembawa maut berjalan mendekati mereka. Kepada Ong Bun Kim, Lu Yan berkata sambil tertawa. Ong Sau Hiap, bibimu sudah sembuh dan sehat kembali seperti sedia kalah, nah berbincang-bincanglah dengannya. Bagaimana keadaan Ciciku? Dia sedang dibawa oleh Ciciku untuk mendapat pengobatan secara khusus guna mematahkan pengaruh Gisin Tai Hoat di dalam tubuhnya, aku percaya tak lama lagi kesehatannya akan pulih kembali seperti sedia kalah, harap kalian berlegah hati, apakah masih ada pekerjaan lain yang kalian butuhkan untuk kulakukan dalam pembicaraan tersebut, dapat terlihat pancaran sinar matanya yang lembut dan mendalam. Aai, tak ada urusan lainnya lagi, jawab Ong Bun Kim sambil tertawa. Tolong sampaikan kepada Cicimu bahwa Ong Bun Kim merasa berterima kasih sekali, tak perlu sungkan-sungkan, nah aku pergi dulu silahkan. Nona Lu Yan tertawa ewa dan segera beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Menatap bayangan tunggung Lu Yan dengan wajah termangu, akhirnya tanpa sadar Ong Bun Kim menghela nafas panjang. Mereka betul-betul sepasang nona yang sangat baik puji iblis cantik pembawa maut dengan lirih. Baik kata Ong Bun Kim dengan wajah tertegun. Yee aa, aku merasa mereka amat baik, terutama sekali encinya apa. Encinya amat baik teriak tiaeng pula dengan suara keras, tampangnya dingin kaku tanpa emosi, kau keliru besar, sesungguhnya gadis semacam itulah baru bisa dibilang seorang gadis yang berhati sangat baik, sekalipun mukanya dingin kaku tanpa emosi, padahal perasaannya hangat dan ramah, dan kesemuanya ini merupakan suatu kenyataan yang tak bisa dibantah, aku lihat tak mungkin mau percaya atau tidak terserah kepadamu Bun Kim, tentunya saudara ini adalah tia congkan dari perguruanmu bukan betul ai, aku lupa untuk memperkenalkan kalian berdua, iblis cantik pembawa maut segera tertawa katanya. Tidak menjadi soal, bila pengaruh di Sintai Hoat pada Sohcu telah bebas nanti, kita boleh segera pergi meninggalkan tempat ini, pergi kata tiaeng sambil tertawa dingin, aku khawatir kalau kita tak akan pergi lagi dari sini untuk selamanya, kenapa mereka tidak memperkenankan kami untuk pergi dari sini, Oh! Bun Kim, benarkah ada peristiwa semacam ini? Oh! Bun Kim manggut-manggut dan secara ringkas menceritakan apa yang telah mereka alami kepada iblis cantik pembawa maut. Ketika setelah mendengar perkataan itu, paras muka iblis cantik pembawa maut segera berubah hebat. Kalau begitu, kau sudah meluluskan permintaan mereka untuk tidak pergi dari sini serunya dengan perasaan terperanjat. Benar! Dan kau pun sudah mengawalkan permintaan mereka untuk kawin dengan mereka betul setuju untuk kawin dengan mereka bukan suatu masalah yang terlampau serius, akan tetapi kalau tak boleh pergi menganggalkan tempat ini, urusan jadi berabe, perguruan Sin Kiambun akan kehilangan pemimpinnya, andai kata sampai terjadi sesuatu peristiwa yang tak diinginkan bagaimana jadinya betul, itulah sebabnya kita harus berusaha untuk melarikan diri dari sini melarikan diri ya, betul, selain melarikan diri aku rasa tiada care lain yang lebih baik lagi iblis cantik pembawa maut mengerutkan dahinya rapat-rapat, kemudian berkata, Yee aaa, tampaknya terpaksa kita harus berbuat begitu, cuma seandainya kita bisa mempunyai suatu care yang bisa diubah-ubah menurut keadaan, hal ini jauh lebih baik lagi, care apakah itu tak ada salahnya bagi kalian untuk menikah dengan kedua orang gadis itu, aaa, hal ini mana boleh terjadi teriak tiang yang memprotes aku toh sudah punya kekasih, wow, tak kusangka begitu setia tiacong kean terhadap kekasihnya, cuma, andai kata sobat perempuanmu itu tahu kalau gadis itulah yang telah menyelamatkan jiwamu, dia pasti dapat memaafkan perbuatanmu ini, setelah kawin, apa yang harus kami lakukan tanya Ong Bun Kim kemudian, setelah kawin kalian baru melarikan diri, entah berhasil atau tidak, akulah yang akan mengatasi keadaan tersebut nantinya, care apa yang hendak kau pergunakan, untuk menyelesaikan masalah tersebut, pokoknya akal bagus sudah kususun di dalam benak, tak usah khawatir, urusan tak nanti akan bertambah runyam, tak lama kemudian kembali terdengar suara langkah kaki manusia mengema datang, menyusul kemudian tampak luhang sambil mengajar si Dewi Mawar Merah berjalan mendatang, paras muka gadis itu masih tetap dingin, kaku, tanpa emosi. Sedangkan paras muka Dewi Mawar Merah penuh diliputi perasaan bingung dan sangsi, di tatapnya sekejap wajah Ong Bun Kim sekalian dengan termangu, kemudian berdiri tertegun di situ tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan. Ong Bun Kim sekalian pun berdiri termangu-mangu di sana tidak mengetahui pula apa yang mesti diperbuat. Sampai lama, lama sekali, akhirnya luhang yang memecahkan keheningan, katanya. Pengaruh ilmu sesat Gisintai Hoat yang mencekam benakmu kini sudah kupunahkan, terima kasih banyak atas bantuan Nona dengan termangu-mangu Dewi Mawar Merah menatap wajah Ong Bun Kim sekian lama, setelah itu katanya. Adik Ong, apa yang telah terjadi? Aku, aku seolah-olah telah melupakan segala sesuatunya, aku, aku pun merasa seakan-akan telah melakukan banyak pekerjaan ya, kau memang sudah melakukan suatu pekerjaan yang menakutkan sekali. Hayo cepat menjumpai ibumu-ibuku dengan perasaan bergidik dan ngeri ia menatap wajah iblis cantik pembawa maut lekat-lekat. Iblis cantik pembawa maut segera menghela nafas panjang, ujarnya kemudian. Ceritakanlah segala sesuatu yang telah terjadi kepadanya, agar ia menjadi jelas dengan segala peristiwa ini. Ong Bun Kim manggut-manggut dan secara ringkas menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi itu kepada Dewi Mawar Merah. Ketika selesai mendengarkan kisah cerita itu, tiba-tiba Dewi Mawar Merah menutupi wajah sendiri sambil menangis terseduh-seduh, serunya dengan amat sedih. Oh Oh Tian! Benarkah aku telah melakukan perbuatan-perbuatan yang begitu menakutkan benar aku? Tiba-tiba ia menutupi mukanya sambil menangis terisak, kemudian meranjak dari situ dan menerjang keluar lewat pintu depan. Ong Bun Kim terperanjat sekali, sekali melompat ia lantas mengejar ke depan sambil bentaknya. Cici, mau apa kau minggir? Aku, aku tak ingin hidup lagi. Seperti orang gila dia lari meninggalkan tempat itu. Sekali lagi Ong Bun Kim melompat ke depan dan menghadang jalan perginya, kemudian membentak lagi keras-keras. Cici, kau sudah gila aku telah melakukan perbuatan yang amat menakutkan, aku, aku, tak ingin hidup lagi. Dalam kesedihan yang luar biasa ia menjadi kalap seperti kehilangan ingatan dan kesadarannya. Wes sebuah pukulan dasyat tiba-tiba dilontarkan ke dada Ong Bun Kim. Cici, hardik Ong Bun Kim keras-keras. Tangan kanannya segera diayunkan ke muka untuk menangkis datangnya ancaman tersebut, kemudian sebuah pukulan lain dilontarkan untuk menyongsong serangan dari Dewi Mawar Merah. Belam, suatu benturan keras yang memekikan telinga segera menggema memecahkan keheningan, secara beruntun Dewi Mawar Merah mundur sejauh tujuh delapan langkah. Cici kau sudah gila sekali lagi Ong Bun Kim membentak dengan suara menggelegar. Dengan termangu-mangu Dewi Mawar Merah mengawasi wajah Ong Bun Kim tanpa berkedip lalu katanya. Adik Ong, aku tak ingin hidup, bodoh, semua peristiwa ini terjadi karena hasil karya dari Yeuleng Yojin, kesalahan tidak terletak di atas dirimu. Jika lantaran urusan kecil saja kau lantas tak ingin hidup, apakah tindakanmu itu tidak akan menyedihkan ibumu? Tapi, tapi, aku, tak perlu berpikir yang bukan-bukan lagi, cepat jumpai ibumu Dewi Mawar Merah belum beranjak, ia masih berdiri termangu-mangu di situ. Sementara itu, iblis cantik pembawa maut telah berjalan mendekat. Dengan wajah yang basah oleh air mata pekitnya, Sohcu Ibu Dewi Mawar Merah menjerit pedih, kemudian secara tiba-tiba lari ke muka dan menubruk ke dalam pelukan iblis cantik pembawa maut sambil menangis terseduh-seduh. Yee, aa, sesungguhnya pertemuan ini memang merupakan suatu peristiwa yang sangat mengharukan. Lama, lama kemudian iblis cantik pembawa maut baru mendorongnya bangun, setelah itu katanya sambil menghela nafas. Sudahlah, segala sesuatunya kini sudah lewat. Kau pun tak perlu bersedih hati lagi tapi Ibu, aku, aku merasa amat bersalah kepadamu, aku malu kepadamu, kesalahan toh bukan terletak pada dirimu, kenapa kau mesti merasa bersalah kepadaku Ong Bun Kim yang berada di sampingnya segera menimbrung sambil tertawa lebar, cukup. Sekarang kau mesti berterima kasih kepada Nona Lu Sercatia Sau Hiap. Dewi Mawar Merah manggut-manggut dan beranjak meninggalkan ruangan tersebut. Setelah berada dalam kamar lain, Dewi Mawar Merah lantas berkata kepada Lu Hong, Nona Lu Terima Kasih Banyak Atas Budi Pertolonganmu Tak usah Cici, sekarang jumpailah Tia Sau Hiap, kata Ong Bun Kim kemudian, dia adalah Congkan dan perguruan kami, sewaktu sorot metu Dewi Mawar Merah dialihkan ke atas wajah Tia Eng, ia tampak agak tertegun, kemudian untuk sesaat lamanya mengawasi wajah pemuda itu sambil termangu-mangu. Menyaksikan keadaan ini, semua orang menjadi tertegun dan berdiri melongo. Ong Bun Kim seperti telah menemukan sesuatu, tanpa terasa bergidik hatinya. Cici, kenapa kau tegurnya kemudian? Seperti baru sadar dari impiannya, buru-buru Dewi Mawar Merah memberi hormat, katanya. Tia Sau Hiap, terimalah salam hormat dari Yap Soh Chu, Nona Hiap tak perlu banyak adat sahut Tia yang cepat-cepat sambil tertawa. Dalam pada itu Lu Hang telah berkata kepada Ong Bun Kim sekalian, silahkan kalian berbincang-bincang, aku hendak pergi dulu. Sambil tertawa iblis cantik pembawa maut segera berkata, Nona Lu, kami bisa mendapat kembali keselamatan jiwa, kesemuanya ini adalah berkat bantuan serta pertolonganmu, kami pun tak akan banyak berterima kasih kepadamu, toh de kemudian Tia Sau Hiap pasti akan lebih menyayangi dirimu, mendengar ucapan tersebut, paras muka Lu Hang yang dingin kaku seperti es itu segera tampak warna semu merah karena jengah. Ibu apa yang sedang kau katakan tiba-tiba terdengar Dewi Mawar Merah berseru keras. Aku sedang mengatakan, Nona Lu dan Tia Sau Hiap akan segera melangsungkan pernikahannya sungguh, sungguhkah ini suaranya kedaagara agak gemetar keras, seakan-akan perasaan kecilnya mendapatkan saat pukulan yang berat sekali. Siapa saja itu orangnya dapat mendengar bahwa dibalik ucapan dari Dewi Mawar Merah itu penuh diliputi oleh perasaan kecewa, sedih dan kecewa yang sangat besar. Mendengar itu iblis cantik pembawa maut merasakan jantungnya berdebar keras, dia merupakan seorang perempuan juga, sudah barang tentu dia pun bisa memahami arti perkataan dari putrinya itu. Tanpa terasa bergidik keras perasaan hati perempuan ini, sahutnya kemudian. Tentu saja sungguh. Tentu saja Lu Hang sendiri dapat melihat jelas perubahan wajah maupun pekihkan hati dalam perasaan Dewi Mawar Merah. Ong Bun Kim sendiri hanya bisa berdiri termangu-mangu sambil mengawasi wajah Dewi Mawar Merah, perasaan pedih tanpa terasa muncul dalam hati kecilnya. Kepada Lu Hang, iblis cantik pembawa maut itu segera berkata, Nona Lu, ada satu persoalan aku ingin bertanya kepadamu katakanlah tolong tanya, perkawinan ini hendak dilangsungkan dengan upacara yang bagaimana soal ini, Lu Hang menjadi jengah sekali sehingga tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Tak usah malu-malu kata iblis cantik pembawa maut iagi, toh kita sudah menjadi orang sendiri, upacara perkawinan macam apapun yang kau inginkan boleh dikatakan secara terang-terangan aku tidak tahu, pokoknya yang sederhana pun sudah cukup. Kalau begitu bagaimana kalau perkawinan tersebut kita selenggarakan pada hari ini jugslociampual, teriak tiaeng. Oh oh oh, betul. Aku dan Ong Buncu adalah sesama saudara angkat yang menyebutmu abeih, aku pun harus memanggil aih pula kepadamu. Aih. Haruslah persoalan ini diselenggarakan cepat-cepat iblis cantik pembawa maut segera tertawa. Cepat atau lambat toh akhirnya kalian harus kawin juga, daripada menunda-nunda lagi, toh ada baiknya kita cepat-cepat selesaikan persoalan ini kemudian sambil berpaling ke arah Lu Hang, ucapnya, Nona Lu, bagaimana menurut pendapatmu? Aku-aku, tidak tahu, saat kalian bersungguh hati, kapampun upacara itu akan diselenggarakan, bagi kami adalah sama saja selesai berkata dengan tersipu-sipu dia. Lantas menundukkan kepalanya rendah-rendah. Kembali iblis cantik pembawa maut tertawa. Kalau begitu, malam ini juga upacara perkawinan kalian berdua akan diselenggarakan, Begitulah, malam itu dengan suatu upacara perkawinan yang sederhana dan hidmat Ong Bun Kim serta Tia Eng melangsungkan pernikahannya dengan kakak beradik keluarga Lu yang cantik jelita itu, selesai upacara mereka pun dihantar masuk ke dalam kamar pengantin. Malam semakin hening. Setelah berada di dalam kamar pengantin, baik Ong Bun Kim maupun Lu yang tak tahu apa yang mesti dikaptakan, mereka berdua sama-sama merasa rikuh untuk mulai dengan suatu pembicaraan. Sampai lama, lama sekali, akhirnya Lu yang memecahkan keheningan lebih dahulu, katanya. Ong Siang Kong, apakah kau tidak bersungguh hati untuk menikah denganku? Mendengar pertanyaan itu, Ong Bun Kim segera tertawa. Nona tak usah berpikir yang bukan-bukan, hiburnya. Asal kau bersungguh hati dan tidak mengandung maksud yang tidak baik, aku akan merasa puas sekali, mari kita tidur. Gadis itu segera memadamkan lentrah dan bersama-sama naik ke atas pembaringan. Malam yang syahdu dan penuh romantis itu pun berlalu oleh terbitnya sinar matahari di ufuk timur. Semua kejadian bagaikan suatu impian, Dengan suasana yang mirip dalam impian inilah kedua orang lelaki tersebut melewati suatu malam yang bahagia, romantis dan syahdu. Tapi justru karena peristiwa semalam membuat kedua orang itu sama-sama merasa sedih dan bimbang. Sesungguhnya kedua orang gadis itu masih suci bersih mereka pun ramah dan halus budinya. Bab 97 tetapi, dalam suatu keadaan yang terpaksa, Kedua orang gadis itu harus menyerahkan kebahagiaan hidupnya kepada dua orang lelaki asing yang sebelum itu tak pernah dikenalnya, Berbicara bagi mereka sendiri, siapakah yang bersedia untuk berbuat demikian? Keesokan harinya, tiba-tiba Ong Bun Kim menjumpai Tia yang agak murung dan sedih, Tanpa terasa di alantes bertanya, Tia Chong Kuan kenapa kau Tia Eok memandang sekejap ke arah Ong Bun Kim lalu sahutnya, Bun Chu, dia. Ia menjadi tergagap dan tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Kenapa dia tanya Ong Bun Kim keheranan? Sebetulnya mereka adalah sepasap bangnona yang baik sekali. Kenapa tahu kah kau, mengapa mereka tidak memperkenankan kita berdua pergi meninggalkan tempat ini? Tidak tahu sebab ayah mereka di masa lalu pun pergi meninggalkan ibu mereka dan tak pernah kembali lagi. Kejadian tersebut membuat ibu mereka menjadi sedih sepanjang hari sehingga akhirnya mati dalam keadaan mengenaskan. Sekarang mereka pun takut kehilangan kita berdua, Malah semalam ia telah menangis sedih semalam suntu. Kenapa ia menangis? Dia menangis karena cepat atau lambat kita pasti akan pergi. Dia bilang begini, Segala sesuatunya sekarang terserah pada suara liang sim kalian sendiri, Aku hanya berharap agar kalian jangan lupa dengan kami perempuan-perempuan yang mengenaskan lantas. Menurut pendapatmu haruskah kita pergi? Aku tidak tahu jadi kita tak akan pergi. Aku pun tak tahu. Yeaa, perasaan batin Tiaeng saat ini betul-betul saling bertentangan, Tentu saja hal ini dikarenakan dia adalah seorang pemuda yang jujur, berbudi, Tau akan tanggung jawabnya sebagai seorang lelaki. Kini ia sudah kawin dengan Luhang, tapi bagaimanakah pertanggungan jawabnya nanti dengan Yeucing? Sebaliknya kini Luhang telah menyerahkan kehormatan serta mahkota kegadisannya kepadanya, Tegakah dia pergi meninggalkan gadis tersebut seorang diri? Apakah dia ingin menjadi seorang lelaki pengecut yang tak bertanggung jawab? Oleh sebab itu, untuk sesaat lamanya Tiaeng hanya bisa berdiri termangu di sana. Kembali Ong Bun Kim berkata, kita harus pergi bagaimanapun juga, kita harus pergi diri sini, pokoknya kau harus ingat, asal kita bisa pergi dari sini. Aku pasti bisa membereskan persoalan selanjutnya ya, tampaknya kita memang harus berbuat demikian. Belum habis Tiaeng berkata, terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang memecahkan keheningan, lalu kelihatan iblis cantik pembawa maut berjalan masuk ke dalam ruangan. Setelah kedua orang pemuda itu memberi hormat, iblis cantik pembawa maut berbisik kepada mereka. Malam ini kalian boleh pergi dari sini Ong Bun Kim dan Tiaeng segera manggut-manggut bersama. Malam itu, selesai bersantap malam dengan menggunakan alasan hendak kencing Ong Bun Kim meninggalkan pengawasan Lu Yan sementara Tiaeng juga mengikuti Ong Bun Kim berjalan keluar dari kamarnya. Kedua orang itu saling bertukar pandangan sekejap kemudian bersama-sama meluncur keluar dari gedung tersebut. Setelah keluar dari pintu gebang, mereka baru menjumpai lembah tersebut dikelilingi oleh bukit karang yang keras di sekelilingnya, untuk beberapa waktu lamanya Ong Bun Kim dan Tiaeng tidak berhasil menemukan jalan keluar. Kedua orang itu menjadi ragu-ragu dan bimbang untuk sesaat lamanya, dengan sinar metel, tajam mereka berusaha mencari ke sana kemari di sekitar sana, akhirnya ia berhasil menemukan sebuah gua karang di depan sana, agaknya gua itulah merupakan satu-satunya jalan tembus di tempat itu. Dengan suatu gerakan cepat Ong Bun Kim segera menerjang masuk ke dalam gua itu, kemudian setelah memberi tanda kepada temannya, bersama Tiaeng mereka berlarian menelusuri gua itu. Gua itu besar sekali, juga panjang, hampir belasan kaki dalamnya, tiba-tiba dari depan sana berkumandang suara percikan air yang cukup nyaring, Ketika Ong Bun Kim mendungakan kepalanya, tampak sebuah air terjun yang amat besar telah menghadang jalan pergi mereka. Setelah menembusi air terjun tersebut, tibalah mereka di dalam kolam di mana mereka terjatuh sebelumnya. Ong Bun Kim menjadi girang sekali, serunya tanpa terasa. Akhirnya kita berhasil meloloskan diri dari kurungan AAI. Bagaimanapun juga, aku tetap merasa tak tega untuk pergi meninggalkan mereka. Jangan khawatir, suatu ketika kami pasti akan kembali lagi untuk mencari mereka. Aku takut Ye U Ching tak dapat memaafkan diriku. Ong Bun Kim menghelana pas panjang, katanya kemudian, kita harus meniruruh mereka untuk memahami kekadaan kita yang sesungguhnya. Aku khawatir kalau hal ini sulit sekali gumam Tia Eng sambil menghelana pas dalam-dalam. Untuk sementara waktu, lebih baik kita jangan memikirkan persoalan ini lebih dulu. Mari kita pergi dengan burung Tia Eng manggut-manggut. Kemudian bersama Ong Bun Kim melompat naik ke atas tepi kolam dan berlarian pergi meninggalkan tempat itu. Di kala Ong Bun Kim dan Tia Eng sudah siap pergi dari sana inilah, mendadak terdengar suara bentakan nyaring bergema memecahkan keheningan. Berhenti. Dua sosok bayangan manusia laksana sambaran petir cepatnya langsung, menerjang ke arah Ong Bun Kim dan Tia Eng. Bentakan tersebut amat dikenal oleh kedua orang pemuda tersebut, dan pada hakikatnya bagaikan dua batu besar yang menghantam dada mereka keras-keras, membuat kedua orang itu tertegun dan berdiri melongo. Terasa bayangan manusia berkelebat lewat, dua sosok bayangan manusia tahu-tahu sudah melayang turun di hadapan mereka. Ong Bun Kim dan Tia Eng segera mengalihkan sorot matanya ke depan, apa yang kemudian terlihat membuat kedua orang pemuda itu terkesiap sekali. Rupanya kedua sosok bayangan manusia itu adalah Luhang dan Lu Yan. Luhang muncul dengan wajah penuh kemarahan, sedangkan layan bermuram doja dan kelihatan amat sedih. Sambil tertawa dingin Luhang segera menegur, hehehehe kalian berdua akan pergi dengan begitu saja. Teguran tersebut membuat Ong Bun Kim serta Tia Eng menjadi serba salah dan tak tahu bagaimana harus menjawab, mereka pun tak mengira kalau begitu cepat Luhang dan Lu Yan telah tiba di situ untuk sesaat mereka menjadi tertegur dan berdiri bodoh. Luhang kembali tertawa dingin, ejeknya. Tidakkah kalian berdua merasa kalau kepergian kalian ini terlampau cepat? Nona Lu ucap Tia Eng dengan tergagap, kami, kami, bukankah kalian harus pergi dari sini, Ong Bun Kim? Tindakanmu ini sungguh jauh di luar dugaan kami, merah padam selembar wajah Ong Bun Kim karena jengah, tapi sahutnya dengan cepat, bagaimanapun juga kami harus pergi dari sini. Tidakkah kalian merasa kalau kepergian ini terlampau tergesa-gesa? Setelah mempermainkan tubuh kami, kalian lantas ingin pergi dengan begitu saja? Kami sama sekali tidak bermaksud demikian seru Ong Bun Kim dengan gelisah. Kalau begitu, kalian berdua menganggap kami sudah tiada harganya untuk dikenang kembali kami pun tidak pernah berpendapat demikian, cuma, bagaimanapun juga kami harus pergi dari sini, lupakah kalian berdua dengan apa yang sudah kalian janjikan kami tak pernah melupakannya kalau memang belum melupakannya, mari ikut kami pulang ke dalam lembah Tidak, kami tak bisa turut kalian pulang kembali ke dalam lembah sahut Ong Bun Kim dingin. Paras muka Luhang segera berubah hebat. Bagaimana? Jadi kalian bersikeras akan pergi juga dari tempat ini tegurnya. Benar kalau aku tidak memperkenankan kalian pergi dari sini, aku harap kalian sudi beringan tangan terhadap kami, aku tak akan membiarkan kalian pergi dari sini, kata Luhang dengan wajah berubah, Ong Bun Kim, ketika kalian mengatakan bersedia tinggal di sini, aku telah berbicara sangat jelas, seandainya kalian ingin melarikan diri maka yang rugi kalian sendiri apa yang hendak kau lakukan? Tanya Ong Bun Kim dengan perasaan bergidik. Sederhana sekali, jika kalian bersikeras akan pergi meninggalkan tempat ini, terpaksa aku akan membinasakan kalian berdua, tegakkah Nona turun tangan sekeji itu terhadap kami jika kalian tidak setia lebih dulu, kenapa aku tidak tega untuk membunuh kalian? Diam-diam Ong Bun Kim merasa amat bergidik sekali, tapi di luar dia tetap berkata, Tapi bagaimanapun juga kami harus pergi dari sini, kalau begitu cobalah kau pergi dari sini, paras muka Ong Bun Kim menjadi berubah hebat, dia segera tertawa dingin, tiada hentinya, dia tidak percaya kalau Luhang kakak beradik benar-benar bisa membunuh mereka berdua. Begitu selesai tertawa dingin, dia lantas menutulkan ujung kakinya ke atas tanah dan meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Gerakan tubuh dari Ong Bun Kim ini dilakukan dengan kecepatan luar biasa, tapi gerakan tubuh dari Luhang jauh lebih cepat lagi daripada dirinya. Di antara berkelebatnya bayangan manusia, tahu-tahu ia sudah menghadang jalan pergi Ong Bun Kim sambil membentak keras. Cari mampus rupanya kau, di tengah bentakannya ring, telapak tangan kanannya segera diayunkan ke depan. Pukulan itu dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, seketika itu juga Ong Bun Kim didesak mundur kembali. Ke belakang, selapis hawa pukulan tak berwujud yang kuat sekali belum sempat tubuhnya berdiri tegak, serangan kedua dari Luhang telah dilancarkan kembali. Agaknya Ong Bun Kim tidak menyangka kalau musuhnya memiliki gerakan tubuh yang sedemikian cepatnya, dengan cepat dia menggerakkan badannya siap untuk menghindarkan diri ke samping. Tapi pada saat itulah serangan ketiga dari lawan telah meluncur tiba. Menghadapi datangnya ancaman tersebut tak sempat lagi buat si anak muda itu untuk menghindarkan diri, agaknya dia segera akan terluka di ujung telapak tangan Luhang. Di saat yang kritis itulah, mendadak terdengar suara bentakan nyaring bergema memecah keheningan. Tahan bentakan itu amat keras dan membuat Luhang yang sedang melancarkan serangan tanpa terasa menarik kembali gerakan tubuhnya dan mundur ke belakang, untung saja bentakan tersebut datang tepat pada waktunya, kalau tidak miscaya Ong Bun Kim sudah terluka di ujung telapak tangan musuh. Ketika semua orang mendongakan kepalanya, maka tampaklah iblis cantik pembawa maut dan Dewi Mawar Merah telapuk muncul di dep dan mata. Hei, apa yang telah terjadi? Iblis cantik pembawa maut segera berpura-pura menegur. Kedua orang itu bersiap-siap kabur dari sini setelah merenggut mahkota kegadisan kami kata Luhang dengan dingin. Dengan paras muka berubah, iblis cantik pembawa maut segera berseru keras. Bun Kim, tindakanmu ini keliru besar. Keliru besar benar, kedua orang gadis itu toh sudah menikah dengan kalian berdua, mengapa kalian pergi meninggalkan istri-istri kalian yang baru dikawini Aih? Kami tidak bermaksud melarikan diri dari pertanggungan jawab, kalau begitu, kalian, kami hanya terpaksa harus pergi dari sini. Ini kenapa aku adalah seorang ketua dari perguran Sin Kiambun yang membawahi beratus-ratus orang jago, bayangkan saja mungkinkah suatu perguruan besar dibiarkan sehari tanpa pemimpin? Apalagi aku mempunyai dendam kesumat sedalam lautan dengan Yeuleng Lojin, bagaimanapun juga, dendam kesumat ini harus dituntut balas, betul, kata iblis cantik pembawa maut kemudian, sudah puluhan tahun lamanya Yeuleng Lojin mencelakai dan menyiksa diriku, aku pun harus pergi mencarinya untuk membalas dendam atas sakit hati ini, Ong Bun Kim segera berkata kembali. Andai kata Yeuleng Lojin menggunakan kesempatan ini melaksanakan penyerbuan terhadap perguruan Sin Kiambun, maka akibatnya benar-benar tak bisa dilukiskan dengan kata-kata, oleh sebab itu kalian harus pergi dari sini, benar. Iblis cantik pembawa maut segera berpaling ke arah Luhong, kemudian katanya, Nona Lu, lebih baik biarkan saja mereka pergi dari sini apa? Kau, kau, kau bilang apa? Biarkan saja mereka pergi dari sini? Tidak, tetapi mereka telah berjanji untuk tinggal di sini bersama kalian, tapi seandainya kalian pun mencintai mereka berdua, sewajarnya bila kalian membantu kedua orang itu. Orang lelaki lebih mementingkan tanggung jawab pekerjaan daripada soal cinta, dalam hal ini kalian tak akan sanggup untuk menghalangi niatnya tidak bisa mereka tak bisa pergi tinggalkan tempat ini, bagaimana bila mereka tidak bertanggung jawab dan kabur dengan begitu saja tidak mungkin, mereka bukan terhitung manusia semacam itu, atau lebih baik begini saja, bagaimana kalau kalian berdua ikut bersama kami untuk pergi meninggalkan tempat ini? Ah, 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 hal ini mana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Toh kalian belum tentu enak tinggal di sini terus menerus, mendadak Luhong seperti teringat akan sesuatu, ia lantas berkata. Terima kasih telah menonton!